Itu apaan laba-laba terbang? Kayak laba-laba punya sayap What the heck is that? Gua harus lawan itu And itu gede loh Oh Oh Jatoh dong kita langsung So ayo Halo what's up guys Balik lagi bersama Bogovian Dan kita hari bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps Di episode yang kemarin kita udah mengganggu ketenangan Shriek Dan dia akhirnya mengejar-ngejar kita guys Dan ya guys Kita akhirnya nyampe di bawah pohon ini Kita masih ada di Silent Forest Dan kita gak tau apa yang akan terjadi selanjutnya Oke guys Ya kayaknya harusnya kita akan pulang Tapi kayaknya bulunya Ku itu tersangkut di ibu Di badannya si Shriek Atau terbawa oleh Shriek So guys Sebelum video ini dimulai Gua mau ingetin dulu buat kalian yang belum Like dan share Like dan share dulu Lakukan sekarang Dan jangan lupa juga buat subscribe Karena itu bakal memotivasi gua banget Untuk nambahin lagi Dan bikin lagi video-video semacam ini Oke guys So Tanpa basa-basa lagi Let's get into the game Kemarin Kita itu berhenti di tempat saving ini Dan kayaknya kita bakalan naik ke atas guys Oke guys Kita melayang dulu Kita gliding dengan menggunakan udaranya Iya ya guys Eee Iya Disini kita bakalan melewati Semacam apa ya Pit Penuh dengan duri Jadi hati-hati ya guys Karena kalau ketusuk sakit Hehehe Berkeh anak-anak aja gak sih ngomongnya Oke lah Bentar Disini tuh ngomong-ngomong ada apa ya Kok di kiri sini Oh ini tempat kita pertama kali Ngelestrik ya Di belakang sini nih Harusnya dia ada di besok tersini Tapi kayaknya dia udah pindah guys Oke berarti kita gak seharusnya kesitu Kalau gitu kita pilih jalan yang kanan ya guys Nah Nah guys Disini gua gak tau apa yang bakal terjadi Yang jelas disini Oh masih bisa lompat-lompat Berarti kita masih belum di cutscene Dan ya Tiba-tiba gak bisa lompat guys Berarti ini cutscene ya Cutscene apa ya Ketjadi Bulunya lepas lagi guys Nyangkut di pohon Is that Shrik? Oh my god Ya Shrik tau tempat kita guys Dan sekarang kita bener-bener terexpose Dia bener-bener liat kita guys Kita udah gak bisa sembunyi kemana-mana guys Oh my god Oh Mau diinjek Ya 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 Kepisah lagi dong Oh my god No 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 Ori masuk ke dalam lubang Dan entah kenapa Siku malah Kenapa dia malah gak deket In Shrik What's wrong with you Come on Don't be that stupid Oh no Secara ukuran itu Diinjek Oh no 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 That's not a good sign Itu bukan pertanda baik guys Gua punya firasatku Bakalan kenapa kenapa No 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 Please don't Please don't Please 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 don't Please jangan Please jangan Jangan sampe ada yang aneh-aneh terjadi Please Gua gak bisa lompat lagi Oh my god Oh no Ori manggil-manggilku guys This is really not a good sign This is really not a good sign Gua gak bisa tumbling Oh no Oh no Oh no This is not good Ini gak bagus sama sekali guys Ini gak bagus sama sekali Apa yang akan terjadi sama ku Oh no Apakah ku ada disini Ya guys Ku disitu Dia udah jatuh Terkapar Tidak bergerak No 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 Oh my god Gua ngeliat ekspresinya Ori sedih banget sumpah No Dia baru ketemu temannya lagi Gak berapa lama Oh no Kalian kebayang gak sih Kalian punya teman Yang kalian urus Sejak kecil gitu kan Sejak dia masih gak bisa apa-apa Dan kalian ngeliat dia terkapar mati itu Gua harap dia gak mati ya Gua harap sih dia gak mati This is really sad bro This is really sad guys Ini sedih banget Please jangan mati Please jangan mati Atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan Supaya siku ini gak mati gak No 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 Ah No Sumpah gua ngeliat Ori Kasian banget loh Gua Gua ngeliat Ini kasian banget Ini feelnya dapet banget loh Meskipun ini cuma kayak Hewan-hewan di hutan-hutan gitu Gua gak tau kenapa Ini feelnya dapet banget No 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 This is not good Kenapa jadi sedih gini sih Amun Wait what is that Ada cahaya yang tiba-tiba keluar dari badanku Iya gak sih Badannya Ku Bukan badanku Kenapa dinamainya ku sih By the way Itu sangat Itu untuk seorang Indonesia Itu akan saat-saat rancu gitu Dan kenapa Cahaya itu bikin semua bunga Di sekitar kita bermakaran Putih Kayaknya ini yang dimaksud sebagai Wisp-nya ya The will of the wisp Wisp itu kayak arwah Iya gak sih Wisp Ya kayaknya arwahnya ini tuh Menunjukkan sesuatu Iya gak sih Dia kayak mau bersuara gak sih Atau mungkin menunjukkan jalan Atau apapun itu Ya gua udah gak bisa balik guys Gua neken A Dia cuma nengok doang Oke kita coba maju ke depan Ada apa ini No Semua Moki aja udah pada ngeliatin Bahkan entah makanya sedih loh Termasuk Kolok juga sedih Oh my god This is really bad I'm saddened for your friend The voice of the forest Has done what it can But its light is weak Cahaya terlalu lemah guys Suara dari hutan ini Udah mencoba segala hal Yang bisa dilakukan Too many have suffered In this dark times Terlalu banyak yang sengsara The smallest among us the most Apalagi yang paling kecil Di antara kita Ini cuma perasaan gua gak tau Si kuolok Bener-bener matanya Berlinang air mata guys Tadi gua barusan kayak Ngeliat gitu loh Selina With the willows and Kayu pohon terakhir Cahayanya pun terpecah gitu Oh my god Terpisah Terus apa yang akan terjadi Setelah cahaya tersebut Terpisah The spirits perish Our land fell into decay Pembusuk ya berarti ya Decay itu kayak Pembusukan Penghancuran Atau Pembusuk lah intinya The fragments of light Were scattered We can do Barely wisps Left as they are Their light will fade forever It is only a matter of time Tinggal menunggu waktu Sampai cahayanya Mereka hilang semua ya Jadi yang bikin corruption Di daerah Di daerah ini tuh sebenarnya Kayak kehilangan cahaya juga But with the mookies help I've located the places Where they fell Jadi dengan bantuan Moki Si kuolog ini udah tau Dimana mereka itu jatuh ya Forest memory Ingatannya Di utara Bound by the frost Terikat di kedinginan Matanya Kegelapan di selatan Kekuatannya Tenggelam di air Bagian barat Oke Hatinya Di pasir Di daerah timur Gurun pasir guys Daerah timur Dan suaranya Ada bersamamu Sendirian mereka lebar If anything can undo the damage That has been done It is the will of the wisps No longer can I remain hidden In my hollow I too will join the search Farewell little one The mookie and I will help Akanan ini barat Cepet kat den Cepet kat ilang eh We found this ori It will help you go far Oh Bulunya ku Bulunya kuro yang dipake ku We will stay and watch over your friend Jadi para mookie ini akan Ngejagain ku Buat kita ya Oke You've gained a new ability While airborne Hold shift to glide Or freely Ride wind currents Oke Jadi sekarang kita glidingnya Pake ori ya Bukan pake ku lagi Oke And what the heck Are we supposed to do now Ngomong-ngomong tempat yang belum terbuka Itu daerah sini Dan di daerah sini ini Ada Apa ini namanya Ada Ya Breaking the mold A wisp lies trapped in the darkness Of moldwood depths Freed so the land might see clearly once more Berarti kayaknya kita harus sana guys Harusnya kayaknya kita lihat sini guys Ini ada satu tempat yang belum terbuka Kayaknya kita harus lihat sana guys Oke lah Kita balik dulu ya Untuk Supaya Nggak makan kota kalian Akan gua skip aja kalau gitu Nah guys Kita udah nyampe disini ya guys Tempat yang Ini patung laba-laba kah Atau mayat laba-laba kah Atau apapun itu yang Berbentuk seperti laba-laba Gue nggak tau ini apa-apa Ketika darkness came Moki came to check the moldwood depths But the gate was closed Pagarnya tertutup guys Moldwood depths Berarti ini adalah tempat moldwood ya Now Kholok has sent us to open it for you Because a light was lost inside A light like yours Little light Ya cahayanya ada yang hilang disini guys Lonely light Cahaya yang kesepian It is dark But maybe you can find it If you shine bright enough Hmm Oke Berarti kayaknya kita bakal masuk Sebuah tempat yang sasat gelap guys Ya Mari kita coba aja kalau gitu guys Let's go Nah Apakah yang sedang buka? Nah Tentang kenapa muncul api ya Cuma dengan tuasnya itu Itu tuas Itu bukan tangan laba-laba Ya nggak sih? It skitters It bites Ya feeling Gue sih dibawa banyak laba-laba guys Karena tempat-tempat gelap Who knows Dan ya guys Sepertinya gue harus menggunakan Bulu burungku Supaya gue tidak langsung jatuh Oh ini ada orb Golden orb Lumayan Nggak tau sih bakal gue pake botak-bot Tapi ya udah lumayan Heit Door Ya masih aja kena dong gue Hei Mos Hai boss Pelan-pelan aja Kalau gitu ya guys Biar kita nggak sampai kena Jatohan ginian Ini dia bakal meledakan ya Oke Nice Pelan-pelan 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 Oh come on Oh come on Matilah gue Ini nyebelin banget sih Sumpah Nah mati aja Sip Nah kelar Disini tempatnya agak-gak Kayak cuma perasan godong Atau agak-gak gelap Disini ya Ya Di belakang situ ada Laba-laba guys This is where the ice of the forest sank into sightless night These woods were always dark But the decay made their darkness deeper and more dangerous Sebenernya daerah ini katanya emang selalu gelap Tapi kegelapan yang dibuat oleh apa ini ya Dibuat oleh the decay ini bikin makin parah ya katanya Makin berbahaya katanya Terus ini kenapa ada ini Ada firefly ini Apakah harus gue ikutin kali ya Ya kayaknya ini harus gue ikutin guys What the heck am I supposed to do with this Oh ini ada satu keystone disini ya Oke gue disini bakalan ngambil satu keystone Gatau buat apa by the way Oke Ngomong-ngomong kalau sampai kita masuk kegelapan tuh gimana ya jadinya Oke disini kita bisa lompat Oke Kayaknya kita bakalan mati ya kalau sandaya terlalu gelap Katanya kan the darkness itu jadi dangerous ya Nah kegelapan itu jadi berbahaya Kayaknya sih iya guys kita bakalan mati kalau sandaya Kita masuk ke kegelapan Jadi yaudah kalau saya coba ya Oke Kita bakalan narik dulu ini disini Kita Oh ini cukup pintu ya Berarti kita masih punya Masih butuh satu keystone lagi guys Yang kita masih belum punya Ini ngomong bisa getarik ya Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh enggak Untung gue gak jatuh ya Gak jadi gak jadi jatuh guys Oke guys Nah kita udah nyampe disini Disini tempatnya lumayan terang Tapi dalamnya gelap Oh no Hampir Eh iya guys Langsung ketika Ketika gue gak ada sumber cahaya Dia langsung jadi gelap banget guys Berarti kayaknya kita bakalan mati guys Kalau kita gak punya sumber cahaya ya Terus ini ceritanya gue mesti kemana dong Gelap banget sih Oh no Oh no Terima kasih untuk cahaya Tapi kau mending pergi saja Nah gue lebih butuh cahaya dari sini ya Oh no Nah ini satu keystone lagi guys Oke Harusnya gue udah bisa Naik gak sih Naik ke atas Tadi tuh pintunya ada di atas kan ya Ini Laron malah ngajakin gue manjat-manjat Manjat-manjat tiang Ya ampun Kenapa gak pake jalan biasa aja sih lagi Oke dia udah nyampe disini Dan Oh no 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 Yo No 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 Oh my god Ya 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 Eh jangan nyatuh dong Jangan nyatuh Jangan nyatuh Oh no 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 Hampir gue mati Oke kita diem dulu di bayangannya No Please jangan sampai mati dong Gue malas banget Kau harus sampai ngulang No Oke kita udah sampai disini Nice Timingnya pas berarti ya guys Kita belum mati deh tadi Oke Kita udah punya 2 keystone Sekarang kita bisa masukin kesini ya guys Apa yang bakalan kita dapet disini sekarang Coba kita lihat mapnya dulu Ya Disini udah oke Berarti kita emang masih masuk kesini ya Ini tempat baru Oke Labe-labe udah mati Coba kita bisa kesono gak langsung Oh my god Ini Udah bener udah Oke Nice Seperti kita bisa Manjat dulu disini Turun dikit Oke Nice Let's go Mabrus Nah Disini kayaknya udah gak ada apa-apa sih Harusnya I don't know Bisa gak deh gue pake ini Buat lompat-lompat ke atas Nah ini kita hancurin aja ya Bisa gak Oh my god Nah Nice Hancur deh sarang mereka Udah gak bisa berkembang biak lagi kalian Hahaha Oke disini juga hancur Gue gak tau ini hancur kenapa ya Tapi oh Cahayanya lewat ke bawah ya guys Kayaknya Seperti kita bakalan Ngancurin itu Di sebelah juga ada ya Berarti ya Bakalan kita hancurin juga ya guys Gue gak tau untuk apa fungsinya Dan apa yang bakalan terjadi Setelah gue hancurin itu Tapi ya coba kita lakukan aja Oke guys Why not Nah Ya gue gak tau sih Kenapa di highlight laba-laba ya Gue juga gak ngerti Kenapa itu kan Untuk apa gitu Dia menunjukkan laba-laba itu Seperti kita perlu ke bawah guys Karena di bawah itu kan Tadi masih gelap banget ya Oh no 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 Nononononno Please no Please no Please no Ya bener kan Nah disini Akhir-khirnya kita bisa bersama ya Sip Pop Nah mati dia Oh di bawah sini Duri Oke siap berarti kemungkinan di bawah si laba-laba yang ada disini disekitar sini juga duri ya nah matilah kalian semua yang elah yang ketarik malah yang ketarik malah biru-birunya dong astaga dah laba-labanya juga udah mati ya nice one dah where the heck am I supposed to go now nah ini kita bisa ambil dulu golden orb di atasnya nice let's go guys di atasnya juga ada MP ya nice oh no disitu gelap mending kita jalan disitu dulu ya eh salah dong dah kita coba menggunakan dulu cahaya yang disini gue gak tau sih fungsinya untuk apa by the way kayaknya kita gak bakalan bisa ke bawah sono karena itu gelap banget ya berarti kita harus ke atas dulu guys di bawah gelap banget mending kita kesini aja udah jelas-jelas ada sumber cahaya yang jelas meskipun gue gak tau sih oh ke kanan sono ya aduh duri lagi kan di atasnya itu ngomong-ngomong apaan ya oke kayaknya kita bisa kesini dulu dan ini ada jumping pad lagi gak tau fungsinya buat kemana ya kayaknya kita bakalan ke kanan sini oh iya bener ada ada tanaman cahaya guys nah sip kita bakalan naik ke atas no 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 what the heck kenapa kagak ketarik gue nah sip oke coba kita lihat map kita musik kemana guys gue sih cuma ngikutin jalan aja sih sebenernya oh iya emang jalannya begitu sih yaudah oh no 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 what the heck is wrong with you nah sip oke let's go nah disini ada tempat save guys nice lumayan ada tempat save jadi setidaknya kita bisa nge save dulu sedikit dan ini apa sih ini kayaknya bisa kita hancurin oh iya ada kunang-kunang lagi guys kita ikutin aja dulu dia mau kemana oh dia bakalan ngajak kita untuk mencari barang-barang lagi ya gue gak tau barang-barang apa yang bakalan ditunjukin by the way tapi yaudah ikutin aja ya dia ke bawah sini ya ya dia ke bawah sini guys kayaknya dia mau nunjukin kita tempat yang kita gak bisa jalanin ya karena kita gak punya sumber cahaya i don't know oh no udah kita manjat aja nah disini kayaknya dia bakalan ngeberhentiin kita disini cuman gue gak tau apa fungsinya ya disitu by the way ada pintu yang perlu keystone kayaknya dua ya butuhnya ya oh my god ini masih aja ngajak berantem loh ketika gue lagi puyang-puyang kayak gini oh gue disuruh lopat ke atas oh ini keystone yang satu disini please dapet dong nah sip oh no nah oke berarti satu lagi kita bakalan hajar disini gue gak tau apakah si oh no oh no oh no oh no oh no oh no hampir gue jatuh dong gue gak tau apakah dia bakalan memandu kita untuk oh iya bener keystone nya satu lagi ada disini guys nah oke kita udah lengkap dapet keystone nya terus gue harus kemana by the way terjun payung jelah koi serangga jelek nah kalo kita pake disitu serangga nya serangga si laron-laron nya bakalan kesan lagi jadi kita udah gak butuh ya oke kita bakalan buka dua pintu ini pake dua keystone yang kita udah punya sorry nah kita masuk ke dalam sini oke disini ada sumber cahaya ya sumber cahaya ya sudah ikutinnya ya dia mau kemana move away dammit kita kayak perlu paragliding guys disini guys nah disini ada ada satu ini ya oke lumayan dapet oh my god ini laba-laba teh nyari ribut bener oh my god oke kita coba manjat kesini ada apa ini oh ini bisa dipakai buat ini ya coba kita sambil nunggu ini kita lompat-lompat aja ya guys gue takutnya gue takutnya dia ke arah yang gue gak tau kemana kan ntar gue gak ada sumber cahaya mampus gue nah berarti bener ya berhenti disini ya gue gak tau ini fungsi apa by the way oke dia berhenti disini guys kenapa dia berhentiin gue disini by the way biar apa dia berhentiin gue disini dong oh my god oke di atas kita bisa please please dapet 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 nah lumayan dapet satu sumber cahaya life scale fragment seperti kita bakalan pake jumping pad ini guys nah ya kan bener oh ini ada kayak lantera-lantera gitu ya kita kesini dulu kok gitu biasanya ada apa gak ada ya coba kita ke bawah dulu kok gitu yang jelas ada cahaya nah disini ada sumber cahaya guys ada sumber cahaya yang di atas itu kita gak tau apa ya kita bakalan ke bawah sini dulu kok gitu gak ada durian di bawah oke kita pecahin dulu ini hp kita juga udah full by the way oh come on ini nyamuk-nyamuknya banyak banget pinggir matilah kue ha easy terus ceritanya ada tiga jalan lagi guys kalau gitu kita mendingan ke kanan dulu ya nah kita kesini dulu yang jelas ada arah lain untuk pergi oke sekarang kita ke atas guys kayaknya oke disini ada lilin lagi kok lilin sih kaneman juga lilin dong oh no oh kita perlu ke situ ya kayaknya gue gak tau ini apa by the way oke nah kita udah nyampe disini guys ini bukan tempat yang balik bukan sih oh bukan deh ini bisa kita pake buat naik ke atas kayaknya coba itu apa oke kita bakalan narik lagi yang ini nge-glayut-glayutnya itu loh yang bikin puyang buat gak sih ini apaan activate the pedestal buat apaan challenge reward ya elah ini main balapan doang balapannya gak ada apa-apanya masalahnya haha yaudah lah kita gak bisa gak bisa dibilang gak berguna sih tapi ya sementara gue mau lewatin dulu aja dan ini kayaknya bisa kita hancurin lagi guys kita bakalan dipandu oleh laron nah kalau gini kan enak kita kan dipandu sama laron gitu cuman gue gak tau mau kemana ya by the way oh sona ya berarti ya berarti ini kita bakalan pake dulu oke ini bisa kita pake juga bentar si laronnya mau kemana oh ini kesini ya oke dia mau turun atau ke kanan oh ke kanan gue gak tau dia bakal nunjukin jalan kemana by the way oke nice aman ada kepompong mari kita parasut turun di kepompong dulu dia makin ke bawah juga oh jalannya aman let's go let's go let's go ada pohon ada pohon skill cahaya guys nice absorb the life dapet skill apa kita sekarang ya dapet skill apa kita guys flash you've gained a new ability hold Q to assign it to to click E or R and create an aura of light that damages enemy but drains energy oh my god jadi kita sekarang udah bisa bikin cahaya kita sendiri guys keren 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 hold Q and equip flash nah kita bisa pake flash sekarang dan sekarang kita bisa balik ya nah ini tempat yang bener gak sih ya bener guys kita disini berarti kita harus ke sebelah sini guys ini bukan ada tempat oh ada yang gak ada yang gak kelihatan disini rupanya guys ternyata tersembunyi guys oke lah kita turun dulu kalau gitu guys aduh duri semua dong matinya gara-gara duri guys oke aman ini bisa kita hancurin seperti ya nice let's go ini juga serang gak mengganggu let's go naik ke atas kukun kukun gak tuh kita naik ke atas kepompong dulu let's go my friend up we go pecahin dulu ini juga dapet mana lagi weits jangan dimatiin dong masa flash dimatiin sih ntar gue mesti kemana sekarang kita udah di jalannya benar dan sekarang kayaknya kita bakalan lompat kesini oke ke atas dulu aduh duh Oh my god Ntar Apakah ini sudah jalan yang benar Untung ada pelurunya dia Eh lumayan Oh no Oh no Cahayanya abis Cahayanya abis Cahayanya abis Cahayanya abis Dude Tampak kesini Dan ke atas Up we go Nah sip Ada disini Ada trampolin Dah Bisa kita matiin Karena udah ada cahaya ya Untungnya udah ada cahaya ya Ampun Akhirnya Nah guys Kita tinggal lurus ke depan sini Dan seperti kita akan mendapatkan Sesuatu yang menarik guys Apa ini Kok banyak serang laba-laba Ini tidak menarik Gak jadi Gue tarik kembali kata-kata gue Ini tidak menarik guys Ini menyeramkan This is creepy The heck is this yo Apaan tuh baru saja lewat di layar gue Ew Look sticky as hell Lengket-lengket gitu guys Itu apaan laba-laba terbang Oke laba-laba punya sayap What the heck is that Gue harus lawan itu And itu gede loh Oh 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 Jatuh dong kita langsung guys Yah Pingsan udah Masih disuruh lawan juga Nah lo Nah lo Nah lo Oh my god No Astaga Oh my god Terus gimana caranya gue lawan dia Kalau gitu Oke nice Apa yang bakalan gue lakukan dengan ini Oh my god Yo Dia ngeluarin anak-anaknya dong Oh tapi anak-anaknya ngasih HP tiap kali dibunuh Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Bagus-bagus Ups 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 C'mon bro Just die already Perasaan yang gue klik kanan tuh Pas Pas dia pelurunya keluar ke gue deh Oh my god Apa ini Ini kayaknya bisa gue pakai buat pantul Oh ke atas ya Oke Let's go ke atas Kita disuruh manjat lagi ke atas Atau gimana sih Lah 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 Terus apa yang mesti gue panjat tadi ceritanya Nah disini nih ada grapple yang gue gak nyadir tadi ya Go up Oh my god Dia ngejar kita gak tuh Oke Keluar lewat sini Kenapa gak keluar Ori Astaga You can do it You can do it Ori Oh my god Gimana caranya gue keluar dari Duri Oh gak Dia bakal miring ini deh Lumayan ya Oke lah kalau gitu Nice Dapat MP Kenapa gue hancurin sekarang Kan gue lagi gak butuh Oh my god Oh my god These kids Terus gimana caranya gue ngehindar ke situ coba Mati dong Mati dong Mati dong Mati dong Oh my god Oh dia bikin kegelapan Untung gue siap Untung air siap Nice 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 Oke hampir gue kena Kena dong Aduh kena lagi Jangan mati please Jangan mati please Jangan mati please Jangan mati please Jangan mati dulu please Jangan mati dulu please Keirnya kelar Laba-laba jelek ini mati guys Laba-laba neon mati Apa sih namanya Laba-laba neon Gue ngomong kayak gitu Cuma karena gue liat Dia warnanya Ijo-ijo neon gitu ya Menyalanya ya Udah gitu dia tinggal Di tempat-tempat gelap Dan dia laba-laba Laba-laba neon Oh Ijo-ijo nya ngilang guys Kayaknya ijo-ijo itu Semacam parasit gak sih Yang bikin dia kayak Corrupted or something Bikin dia jadi gila Parasit mungkin ya Yang bikin pikiran dia gak bener Mati kah dia Ya kalo diliat lah Anaknya Oh gak dia gak mati Wah anak-anak kayak seneng gitu loh Matanya mata-mata baik gitu ya Sebenernya Thank you spirit I am freed from the corruption That clouded my mind Berarti dia tuh sebenernya Penghuni ini juga ya Penghuni daerah-daerah sini Mungkin penjaganya Atau semacam itu Dan dia corrupted Gara-gara decay ini ya Now the darkness That has lain over these depths Can lift Berarti dia tuh sebenernya Baik Ya guys We all need the light To provide balance Even those of us Beneath the surface Ya guys Kegelapan yang ada di dalam Dalam sarang laba-laba Ini bikin dia jadi gila guys Kebayang gak sih Sebenernya laba-laba Tinggal di sarangnya sendiri Yang gelap Dan dia jadi gila Karena kegelapan That's weird If it repains fragmented It will dwindle and die forever Oh no Kalau mereka masih terpisah Mereka bisa mati selamanya guys That's not good Jadi kita mencarinya Harus cepat-cepat Oke guys All of Niwen will suffer As Moldwood has You must be strong spirit Even as the decay grows Your presence bring us hope Go forth and find the wisps Ya guys Kita udah menemukan satu wisp Gue gak tau wispnya Ditaro dimana Dan apa yang harus kita lakukan Dengan wispnya itu By the way Cuman nih Yang ngelawannya capek Guys By the way New wisp Found Eyes of the forest Okay Eyes of the forest Udah dapet Defeat Mora Quest completed One Quest Selesai Coba kita ngomong dulu Ke si Mora nya ini Mora nya ini tuh Si laba-laba ini Maksudnya The little ones Sield the gate Above the depths That is good Good Two They let you come Retrieve the light I stole When my mind was not on my own The light belongs Where it can shine The brightest Leave the shadows To the mold And the spiders Coba kita tau lagi My children Have gone too long Without their mother Children Berarti anak-anaknya ini tuh Nggak ter-corrupted ya Cuma si mamanya doang Yaitu si Mora nya ini Soon even the smallest Will be grown And must leave the web Mereka akan dewasa Dan mereka harus meninggalkan sarangnya juga The way to the surface is open now They are free to roam Where they will Mereka bebas untuk kemanapun Mereka pergi Kalian bayangin gak sih guys Anak-anak laba-laba Dibebaskan pergi Kalian ngeliat laba-laba Di mana-mana So alright guys Sekian dulu untuk episode kali ini ya guys Kalau anda yang enjoy sama video kali ini Gue harap kalian Jangan pelit-pelit like Dan share guys Dan jangan lupa Kalau anda yang kalian suka sama pembawaan gue Ataupun gimana gue main in game Dan mempresentasikannya ke kalian Jangan lupa untuk subscribe Ya guys Itu bakalan jadi motivasi banget buat gue Dan ya guys Kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya Thank you for watching Happy Gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax